Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dengan kami Cornelius Media dalam program Morning Spirit. Mengawali bacaan renungan pagi kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapak yang kekal bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk perlindungan tangan Tuhan sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami boleh merasakan berkat kasih tangan Tuhan. Kau berkati firman Tuhan di pagi ini, inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Judul renungan pagi kita hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 adalah, Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Ayat inti kita terdapat di dalam Efesus 2, ayatnya yang ke-13. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Engkau telah dipilih oleh Kristus, engkau telah ditebus oleh darah yang mahal dari anak domba. Mohonlah kepada Allah untuk kemujaraban darah itu. Katakanlah kepadanya, aku adalah milikmu oleh penciptaan. Aku adalah milikmu oleh penembusan. Aku menghargai kekuasaan manusia dan nasihat saudara-saudara. Tetapi aku tidak dapat sepenuhnya bergantung kepada semua ini. Aku mau agar engkau, oh Tuhan, mengajar aku. Aku telah berjanji dengan engkau untuk mengambil standar ilahi, menjadikan engkau penasihatku dan penuntunku bagian dari seluruh rancangan hidupku. Oleh sebab itu, ajarlah aku. Biarlah kemuliaan Tuhan menjadi pertimbanganmu yang pertama. Tekanlah setiap keinginan akan ketenaran dunia, setiap ambisi untuk mendapat tempat yang utama. Doronglah kemurnian dan kesucian hati, agar engkau boleh menyatakan prinsip-prinsip Injil yang benar. Biarlah setiap tindakan hidupmu disucikan dengan cara berusaha melakukan kehendak Allah, sehingga pengaruhmu tidak akan menuntun orang lain ke jalan yang terlarang. Dasar-dasar pendidikan halaman 369 Kasiat darah Kristus harus disajikan kepada orang-orang dengan kesegaran dan kuasa, agar iman mereka dapat berpegang pada manfaatnya. Sebagaimana imam besar memercikan darah hangat ke atas tahta belas kasihan, sementara awan harum kemenyan naik di hadapan Tuhan, jadi sementara kita mengakui dosa-dosa kita dan memohon manfaat darah penubusan Kristus, Doa-doa kita naik ke surga dengan keharuman jasa karakter juru selamat kita. Terlepas dari ketidaklaikan kita, kita harus selalu ingat bahwa ada dia yang dapat menghapus dosa dan menyelamatkan orang berdosa. Setiap dosa yang diakui di hadapan Tuhan dengan hati yang menyesal akan dihapuskan. Iman inilah yang menjadi kehidupan gereja. Testimonis to Ministers halaman 92-93 Saudara-saudaraku, walaupun kita merasa jauh dari kehendaknya, ingatlah bahwa kita adalah umat pilihan dan kepunyaan Allah, dan ia selalu ada dekat dengan kita. Biarlah hati dan jiwa kita selalu dekat dengan kasih Allah sebagaimana kasihnya kepada kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapak kami dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan di pagi ini. Kiranya firman ini boleh menuntun dalam kehidupan kami. Kau berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Jangan lupa share video ini, subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan follow Instagram serta Facebook kami at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa esok pagi.